oke bung ini dia center tanpa merek lagi ya oke seperti ini kotaknya polos nah tapi ini guys dinamakan coba dengan seri F313 guys nah paketnya seperti ini Oh ini ada slong song baterai magazin baterai guys ini ada baterai lalu Wow ini ada USB type-c guys disini ada uh baterai lagi ya baterainya kita dapat dua ya Oh mana dia ini centernya Oke Oh ya 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 baterainya kita dapat dua dan ini dia centernya ya Nah ini tanpa merek ya atau memang disini enggak ada cap mereknya sama sekali tapi untuk produknya ini dinamakan dengan coba atau koba gitu ya dengan seri F313 guys kita lihat untuk desainnya ternyata ini ramping kompleks sekali untuk center zoom nah seperti ini guys nah ini menarik ini untuk motifnya ya bentuk seperti ini tidak biasanya ya saya temukan pada center-center zoom lainnya nah ini seperti garis-garis seperti itu guys jadi jadi kalau diputer-puter kayak gini kesat ya namun kalau diginikan agak licin lah ya menurut saya ini desainnya cantik guys disini ada ring merahnya seperti ini bagian bezel juga ada ring merahnya kompleks kayak seperti itu ya Oh ya lalu dibawakan lainnya juga yang warnanya merah hitam ya seperti seperti bawaan Leia Z1 ataupun Venus nah ini untuk tutup USB Type-C nya oke untuk ngecas bisa langsung disini ya nanti saya tunjukkan caranya memasang baterai di center guys karena pernah saya baca di komentar itu ya tanya seperti itu cara pasang baterai di center kemudian ada juga yang tanya itu pakai baterai tapi kenapa di cas nah itu saya akan jelaskan ya ya mungkin saja belum tahu guys nggak apa-apa ya Nah untuk lednya seperti ini Oke ini mirip-mirip dengan yinding ya ini saya sebut laser wig aja seperti ini ya nah nah seperti itu jadi ini bisa saya tebak nanti cahayanya ketika di zoom seperti ini dia akan tajam ya nah uh dan ada motifnya kayak gini guys keren banget ya oke oke mantap ini nah sekarang tutorial cara pasang baterai kita lihat dulu baterai bawaannya guys ini dapat 25800 mAh tapi cuma tulisan guys ya kenapa harus ditulis gini ya karena ini realnya ini dia saya tes sendiri pakai alat itu kala itu ya kurang dari 1000 mAh sekitar 600 dan 700 mAh ya ini ya ini kita nggak bisa salahkan seller guys kalau ditulis seperti ini ya mungkin saja sellernya kan bukan pabriknya gitu guys ini karena ini bisa membuat terkecoh orang ya terkecohnya gimana contohnya ini ya itu baterai 2700 mAh aja mahal 30.000 sedangkan saya beli yang 5000 mAh murah 5000 dapat nah hanya tulisan jangan terkecoh hanya dengan tulisan guys kalau nggak ada tulisannya kita bisa bedakan ya dengan bobot dan berat pastinya yang kualitasnya bagus itu lebih berat ya kalau ini ringan banget cara kedua kalau saya sih caranya dengan menjatuhkan sedikit seperti ini tapi di lantai seperti keramik ya atau tekel gitu kalau agak kemerincing kopong gitu ya ya ringan banget seperti ini nah kemerincing gitu guys kalau kita bedakan dengan yang modem-modem seperti ini beda ya baik langsung saja kita pasang caranya seperti ini kita putar bagian tutup tabungnya ya oh di sini juga ada ini guys adapter untuk baterai triple A sebanyak tiga ya kalau mau pakai baterai alkaline kecil itu sebanyak tiga ini bisa lalu untuk posisi baterainya pada umumnya itu yang bagian main main itu ada di ekor ya oke plusnya ada di sini kalau yang model flat seperti ini nah bagian plus yaitu yang ada tandanya seperti ini ada seperti garisnya ini ya nah yang lebar ini adalah main berarti seperti ini oke kalau yang ini seperti ini nah kita tutup baterainya lalu pertanyaan kedua kalau center ini menggunakan baterai yang bisa di-charge kenapa di sini ada USB nya ya ini untuk nge-charge guys jadi ketika baterainya udah habis gitu langsung charge aja di senternya sini maka listriknya akan mengisi baterai yang ada di dalamnya oke seperti itu oh iya guys ini kan baterainya dua itu saya kira menggunakan dua baterai ternyata buat cadangan penjualnya mengertilah bahwa satu baterai ini mungkin tidak cukup ya karena kapasitasnya kecil jadi dibawain dua aja supaya buat cadangan guys jadi kalau ada pertanyaan juga center apa yang awet center yang bisa dilepas pasang baterainya itu pasti awet dengan cara ya kita banyak cadangan baterai seperti ini guys ya kita coba nyalanya ya Nah seperti ini kita mode pertama Oke bulat buntur ser gitu guys mode pertama mode kedua redup ketiga redup lagi keempat strobo kelima SOS keenam enam enggak ada mati ya baik untuk mematikan senternya bagaimana nah coba kita klik Oke kita diamkan dalam beberapa detik Oke kemudian satu klik nah dia akan mati seperti itu lalu keadaan hidup nah seperti ini coba saya tahan ya nah tahan dulu yuh 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 ada efeknya guys uh uh iya iya dia seperti smooth ramping seperti itu ya nah ya klip-klip dia akan meningkat lagi terang gitu ya klip-klip dan ini belum saya lepas dia akan meredup lagi sampai klip-klip nah dia akan kembali ke terang nah seperti itu guys jadi smooth ramping ya smooth ramp down ataupun ramp up ya kalau ramp it atau ramp it itu trek-trekan orang Malaysia guys mak ramp it ya lalu guys ini kan tabungnya gede ya nah nah ini sebenarnya bisa kalau untuk baterai ukuran 21700 Nah seperti ini saya contohkan ini baterai yang murah menurut saya ya karena selain ini itu apa ya saya nggak tahu baterai ukuran 21700 harga 30-40 ribuan dapat real kapasitas itu 3000 mAh guys kalau disini tuh saya 5000 mAh tapi realnya 3000 mAh ya sudah berkali-kali lewat dengan baterai bawaannya ini ya ini aja kalau dua dikabung itu nggak genap 2000 mAh guys ataupun 1500 mAh mungkin ya kalau dikabung ini dan ini 3000 mAh satu PC ya ataupun baterai ukuran 18650 yang real 3000 mAh juga ada ini ya seperti ini contohnya Oke sekalian saya bahas aja karena saya ini ada punya dua ya ini ada yang pointed ada yang flat nah kalau yang model flat seperti ini itu disarankan jika senter teman-teman itu menggunakan per ya bagian kutub plusnya nah ini bisa dibuka seperti ini Nah kalau menggunakan per ini lebih baik pakai yang flat ya guys sedangkan kalau yang enggak ada pernya biasanya kan ada senter yang bagian plus itu nya tonjolan ya biasanya warna kuning itu tuh maka gunakan yang model poin terseperti ini tapi ini bisa kok ini juga bisa seperti itu juga bisa poin terdipar juga bisa baik kita akan coba pakai baterai 21700 ya yang high drain juga ini sudah high drain juga ya karena biasanya pengguna kardes itu adalah untuk vape dan vape itu harus menggunakan high drain kalau enggak ya letoy guys Oke kita masukin di sini Oh pas guys 21700 ya Oh iya untuk pernya bagian ekor ini cukup tebal dan besar seperti ini ya oke mantap masukin oke ini agak sulit ya sebab apa ukuran 21700 itu lebih panjang sedikit daripada 18650 ya Nah jadi harus menggunakan tambahan tenaga kalau untuk mengulir tutupnya ini nah seperti ini oke sekarang sudah pakai 21700 high drain kita coba di luar guys baik mas bro kita di tempat pertama ini dulu sebagai patokan kecerahan di channel ini Oke ini dia senternya langsung aja kita nyalakan Nah seperti itu ya Oke warna cahaya yang cakep ya ini putih putih salju lah ya Oke bukan putih kekuningan cukup bulat ya Oke lalu sebentar saya bandingkan dengan coba F351 ini yang mana harganya itu lebih mahal ya 250-an ya ini sedangkan ini 150-an selisih 100 gitu guys Oke coba F351 nah Oke jadi berbeda guys memang berbeda ini ya beda harga beda kecerahan cahaya juga beda ini F313 oke ini F351 oke nah F313 oke untuk membandingkan kecerahannya teman-teman perhatikan bagian sini ya sini ataupun pohon yang ini oke F313 F351 oke untuk warna cahayanya saya lebih nyaman juga yang F351 nah jadi seperti itu maklumlah ya harganya memang ini lebih mahal guys oke untuk fokusnya full fokus aja langsung seperti ini ya ya ini F330 nya nah seperti ini guys nah ini putihnya putih hangat ya ini putih hangat kalau kita zoom seperti ini ini nampak putih salju sedangkan ini putih keburian kalau kita zoom fokus seperti ini full ya oke kalau dekat nah seperti ini oke guys oke kita fokus sekarang yang ini ya dan ini wah agak dipancar di mode paling terangnya ini kok terasa agak panas guys ini ya oh bagian sini bagian sini agak panas coba saya cek suhunya 48 celcius ini cukup panas guys wih sini panas ya Apakah saya menggunakan wih 51 guys meningkat terus Apakah saya menggunakan baterai kades hidra tadi ya oke 51 ini guys 48 bagian bawahnya bagian atas 48 bagian tengah ini panas coba wih panas ya 52 oke coba saya ganti dengan baterai yang biasa aja nah terangnya segini ya Hai ush bener-bener panasnya itu seperti panas turbonya center super terang itu ya coba pakai baterai bawaannya apakah panas juga kalau memang panas ya senternya guys kalau ini enggak panas berarti pengaruh dari baterai high drain karena saya rasa kalau untuk senter ini enggak perlu high drain ya oke biarkan dingin dulu ya oke ini masih anget-anget gitu ya coba oke 39an baik coba kita bancar apakah dia mampu 50 derajatannya ya kalau memang bisa panas seperti itu tadi ya berarti bukan pengaruh dari baterai nah ini pakai baterai bawaannya juga sudah sama aja saya rasa ya udah terang lah ini jadi kalau senter ini enggak usah pakai yang high drain guys oke coba saya diamkan sekitar ya satu menitan ya baik mas bro ini udah sekitar satu menitan lebih ya oke coba oke 47 ya tetap panas guys ya oke 48 ya mungkin tidak secepat panasnya yang pakai high drain tapi ini senternya memang panas 49 ya saya kira ada dua alasan kenapa senter ini terasa panas yang pertama adalah bodinya yang kecil sehingga daya hantar panas itu cepat ya cepat kita rasakan ketika di tangan seperti ini namun pada bagian pegangannya ini ini masih enak guys enggak panas-panas amat ya masih anget-anget biasa ya yang kerasa panas itu bagian ini nah ketika kita panjangin seperti itu nah bagian sini guys nah coba lagi 49 ya 49 ya memang panas tapi tidak sepanas yang high drain tadi oke baiklah coba kita bawa buat jalan-jalan ya nah oke mas bro ini agak basah-basah sih ya nah nyalakan senternya ini udah full lebarnya seperti ini oke coba kita masuk ke sana ya nah oke udah agak bersih kayak gini ya nah seperti itu ya ketika simulasi ini dibawa masuk hutan nah oke di sana apa yang bagian sana coba kita fokusin oke seperti itu ya bambu-bambu ya pring-pring ori gitu wow wah ini ketika di zoom seperti ada cincinnya seperti ini ya nah cantik guys oke lebarin lagi nah seperti itu ini untuk mode paling terangnya kita klik kalau mati terang redupnya seperti ini oke kalau ingin lebih awet baterainya maka bisa di mode redup seperti ini klik lagi redup lagi lebih redup lagi ya oke klik lagi strobo guys saya set-set strobo klik lagi SOS oke mantap ya oke testro nya di jarak 60 meteran guys nah sana ini baru hujan dari banyak kabut putih-putih seperti itu ya kita fokusin pelan-pelan seperti itu 60 meteran terlihat samar-samar guys oke full fokus seperti ini nah baik sekarang di jarak 250 meteran pohon pisang kalau sampai berarti kelihatan itu guys ya pohon pisangnya ada di tengah itu sampai juga samar-samar ya oke sip lah lebarin lagi seperti ini nah kalau di kamera ini nampak redup ya biasa hujan itu aspalnya basah ya dan hitam nah kalau kita kesini ke pohon-pohon hijau nah nampak lebih terang guys oke seperti itu oke kalau ada yang ingin direkomendasikan sensor apa zoom kecil ya dengan cahaya tajam ya ini jawabannya guys bonus lagi adalah model atau desainnya ini saya rasa keren banget dan juga baterainya bisa dilepas pasang ya mudah sekali jika ingin menggunakan baterai cadangan maupun mengganti baterai gitu lebih mudah daripada yang baterai tanam guys ya kita tahu sendiri kalau baterai tanam ketika baterai habis kita harus cas dulu dan nunggu berjam-jam ya sedangkan baterai yang lepas pasang habis ya tinggal ganti baterai cadangan yang ada di saku seperti itu baik sekian terima kasih telah menonton dan semoga anda sukses selalu dan semakin sehat walafiat terima kasih terima kasih